Halo semua, sekarang aku mau sedikit cerita nih pengalaman aku pertama kali naik kapal di pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk dan sebaliknya Gilimanuk ke Ketapang nah ini aku menuju penyeberangan, mau ke Bali nah ini pas berangkatnya ya, jadi aku dari pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk nah ini kapalnya seperti ini nah yang pertama kali aku naik ini perginya tuh padat banget ya, kalian bisa lihat sendiri nih mobilnya penuh banget, aku sampai di bagian paling akhir dan banyak juga truk-truk besar gitu yang naik dan ini kapalnya seperti ini nih, ini aku pengen coba lihat naik ke atas tangganya seperti ini nah jadi aku mau cerita, jadi kapal yang pertama kali pergi aku naik sama yang pulang itu berbeda ya nah ini untuk yang saat aku pergi nih kapalnya seperti ini, ada kantinnya nah tempatnya seperti ini ya emang menurut aku yang aku pergi ini kapalnya kurang bagus sih yang dari Ketapang ke Gilimanuk itu kurang begitu bagus dan ini untuk ruang tunggunya ruang tunggunya seperti ini, ini ruang tunggu yang ekonomi ya cuman aku gak tau nih yang VIP kayaknya gak ada nih yang pertama kali aku pergi nih kapalnya seperti ini, bisa dikelilingin ya aku bisa keluar dari ruang tunggu, melihat isi kapalnya ini bisa kayak gini, nah ini ada bagian ke atas juga cuman aku gak naik ya oh iya untuk tiket kapalnya yang pertama kali aku naikin dari Ketapang ke Kilimanuk itu aku beli di harga Rp215.000 aku pesen online di Verizy nah di bagian ruang tunggu ini ada ruang bermain sama ruang menyusui oke lanjut ini perjalanan aku pas aku mau dari Gilimanuk ke Ketapang ya nah ini kapal yang kedua kali aku naikin, yang arah baliknya tuh kapalnya kayaknya agak besar dan sedikit bagus ya dan ini juga aku pas pulang dari Gilimanuk menuju Ketapang tuh sepi banget kalian bisa lihat sendiri nih, mobilnya cuman setengah kapalnya aja ini ternyata gak harus nunggu sampai mobilnya penuh kalau memang cuman segini dia juga langsung jalan ini juga aku posisi kan belum penuh ya kapalnya ini langsung jalan dan ini ruang tunggu ekonominya seperti ini nih tuh beda banget kan ruang tunggu ekonomi yang pertama kali aku naik sama yang kedua ini ini jauh lebih bagus dan ini ruang VIPnya nih dia tuh ber AC, terus kursinya juga kayak sofa gitu nah pokoknya yang VIP kayak gini nih nyaman banget sih kalau yang untuk kedua kali ini dari Gilimanuk ke Ketapang dan ini di ruangan VIPnya ada ruang laktaksi ya atau ruang menyusui nah cukup lumayan juga sih tempatnya, lumayan bersih, lumayan rapi nah terus ini ada life jacket juga, ruangan life jacket nah disini juga ada kayak semacam kantin warung gitu ya buat beli snack, cemilan atau pop me gitu ini adanya di bagian ruang ekonomi nah ini untuk toiletnya, sisi toiletnya toilet pria dan wanita ada tapi sayang toiletnya tuh kotor banget dan di toilet ini juga airnya itu gak nyala udah dicoba semuanya, jadi keran airnya tuh sama sekali airnya gak keluar jadi kita tuh harus ambil airnya dari gentong yang biru ini ya karena di gentong biru ini kayak ada penampungan air itu untuk harga tiket kedua ini dari Limanuk ke Ketapang itu aku beli langsung ya di pelabuhan di agent-agent yang ada di pelabuhan itu aku beli seharga Rp222.000 memang lebih mahal sedikit aja sih aku mau pesen online tapi gak bisa karena jaraknya itu kita harus minimal 2 km sebelum pelabuhan baru bisa pesen online oke guys, ini aku udah sampai dan mau keluar dari kapal ini aku udah sampai di pelabuhan Ketapangnya jadi keluarnya kita juga harus antri ya oke deh guys, ini aku udah turun dari kapal ya dan aku mau melanjutkan perjalanan lagi menuju Batu Malang ikutin terus ya videonya see you, bye bye selamat menikmati